Bahwa dalam persidangan dari Judek Fakti, Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung sampai pada persidangan Judek Juris Majelis Kasasi ditemukan oleh Pemohon Peninjauan kembali beberapa bukti baru yang belum pernah diserahkan dan dipertimbangkan Apabila bukti baru tersebut atau nomor disampaikan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga Majelis Hakim Judek Juris dan Judek Fakti dapat memutuskan yang sebaliknya Ada pun bukti tersebut adalah sebagai berikut Novum 1 Foto Almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di rumah sakit Gunung Jati Dengan keterangan bahwa foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di rumah sakit Gunung Jati Cirebon yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover tahun Cirebon Talu Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 Pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78 putusan pengadilan negeri kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus anak gering PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh sakatata terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana di tempat peristiwa kedua di sorung belakang jalan perjuangan Cirebon Novum foto kedua bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30 dengan keterangan penjelasan Novum kedua bukti Novum kedua foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan pengadilan nomor 16 Pitsus anak gering 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabatkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan sakatatal bin Bagja dengan kematian Vina Novum ketiga Vina di rumah sakit Gunung Jati dengan keterangan penjelasan Novum ketiga bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan etrepertum Vina Dewi Arsita yang menerangkan tampak pendarahan dari kedua lubang hidung untuk selanjutnya di Novum keempat foto serbihan daging korban yang melekat dibaut penopang tangan bahu jalan Novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24 dengan penjelasan bukti Novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan sehingga bukti Novum tersebut sesuai dengan hasil visum etrepertum korban Vina yang ditandatangani oleh saudara oleh dokter Idha Sylvia yang menerangkan pada tungkai bawah bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm ke dalam 4 cm dasar tulang terdapat jembatan jaringan warna merah tampak tulang kering patah dan tampak pendarahan aktif bukti Novum ini sangat bertertangan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam perkara aku untuk selanjutnya Novum kelima Novum kelima motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina gambar motor tersebut diperoleh pada tanggal 29.7 penjelasan Novum kelima bahwa bukti motor tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis warna biru yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan goresan akibat gesekan dengan badan jalan Novum tersebut sesuai dengan keterangan saksi anggota kepolisian Polres Cirebon yang bernama Suja Taufik dan Yudo Novum ke enam file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 pit bay garing 2016 PN Cirebon sodara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 pit sus anak garing PN Cirebon terdakwa Anasakatal total bin Bagja kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya sodara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut file rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi Novum ke tujuh file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk menerangkan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa pihak kepolisian tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa kejadian meninggalnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina sehingga menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan Novum ke delapan file keterangan Deddy Mulyadi berbentuk flash disk dengan menerangkan bahwa rekaman tersebut yang diperoleh Deddy Mulyadi yang didapat di lapangan bahwa jika ada ada orang lain selain lima terpidan dewasa terdapat saksi lainnya yaitu anak dari Bapak RT setempat yang ikut menongkrong di depan SMP N11 namun saksi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian dan pengadilan dengan Jasa